Sumur minyak ilegal di desa Parung, Kabupaten Musi, Banyu Asin yang menyemburkan minyak meledak. Akibat peristiwa ini, 4 orang tewas. Sebuah video menunjukkan kondisi pasca ledakan sumur minyak ilegal di desa Parung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi, Banyu Asin pada akhir Juni lalu. Sebelum ledak, sumur minyak ilegal yang digali oleh warga ini menyemburkan minyak mentah hingga mencemari aliran Sungai Dawas dan Sungai Parung hingga radius 50 km. Adanya minyak mentah yang mengalir di sungai mengendang warga berbondong-bondong untuk memaras minyak yang memiliki nilai jual. Sumur minyak ilegal tersebut meledak dan menyebabkan 4 orang tewas serta 4 orang lain yang mengalami luka serius. Usai kejadian, polisi melakukan penyidikan dan menangkap satu orang yang merupakan pemilik sumur dan menetapkannya sebagai tersangka. Penetapan tersangka didasari oleh pengeboran sumur minyak secara ilegal dan menyebabkan kerusakan lingkungan serta adanya unsur kelalaian sehingga mengakibatkan korban jiwa. Yang kami tangkap saat ini, pelaku merupakan pemilik sumur. Kemudian berkaitan dengan korban, kami sudah melakukan penyidikan dan menanggapi dari pelaporan dari masyarakat. Dan sampai saat ini sudah ada laporan kami yang masih hilang. Jadi semuanya sudah dihitungkan, yaitu lagi 4 korban menyebabkan dan 4 korban luka bakar. Kemudian untuk lokasi yang tercemar, sepanjang Sunai Parung, setelah itu sudah dilakukan persian. Kemudian kami berkoordinasi dengan 4 korban melibatkan SKK Ligas dan K3S, SKA Ligas dan BPPG, kemudian dari Pemda dan Pemda dan Pemda dan juga Pasang Nas untuk memasangkan kegiatan mitigasi yaitu pembersihan sungai. Pemda setempat masih melakukan pemulihan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari peristiwa itu dengan melakukan pembersihan sungai. Polisi juga membuka posko pengaduan terkait warga yang menjadi korban dan belum ditemukan, serta mengejar seorang tersangka lainnya. Tersangka bakal diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun.